Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sasa, how does it feel to beat Sasa in the world stage? So happy, but I also said because Sasa must go home already. Now, we know that Indonesia has the largest fans when it comes to MLBB. They've also been very critical with the performance of Onyx Esports. How does this affect your performance and the team's mindset? The netizen affect us nothing because a lot of the comment is really positive. Now, going on to the next stage, you're going up against Blacklist International. There was a lot of expectations when it came to Blacklist. They moved down to the lower bracket. They're going up against you in the next stage. What are your thoughts on that? I'm really confident because we beat them at MPLI 3-1, right? Yeah, our team is really confident. So seeing their performance, do you think that it'll be a little bit different this time? Do you think it'll be harder? Or do you think that it'll be a sweep once again? I don't know because the Blacklist yesterday just lose, right? I think they got some problem. I don't know, maybe we can win tomorrow. The Indonesian fans are watching. They're so proud of you. What is your message to your fans? Thank you to Sonic and the netizen Indonesia who has supported Onyx in the lower bracket. We're going to continue to support you again next time. Let's invite everybody to support you once again tomorrow. Don't forget to support us next time. We're going to fight Blacklist. We're going to continue to support you again next time. Good luck on your series for tomorrow. Thank you so much. Onyx Esports giving it everything. Wow. Kepo. Pasti Kepo, makanya langsung dipeli aja. Dari tanggal 29 November sampai tanggal 2 Januari 2027. Dua. Tujuh kamu ya. Lapa mikirnya. Dua. Masih sampai bulan depan, teman-teman. Masih bisa. Ya, kan nabung-nabung lah. Sehari 20 diamond. Sehari 20 diamond. Bisa lah. Kan itu 110-an ya? Bisa lah. Bisa lah. Lengkap semua. Dan sekarang kita kabarnya udah terhubung dengan Onyx. Langsung kita terhubung. Let's go. Kita akan ngobrol-ngobrol sesaat dengan Onyx Esports. Wey. Kiboy. Boy. Halo, halo, halo. Congratulations, boy. Alhamdulillah akhirnya. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Satu tim Indonesia lagi bisa menang dan menuju ke bracket selanjutnya. Cuman PR-nya belum selesai, boy. Besok blacklist. Apakah kodenya akan bisa kalian pecahkan lagi nih? Ya, besok lawan blacklist ya. Sebenernya sih, ya lawan siapa aja lah. Pokoknya harus menang terus harusnya. Harus menang terus. Amin. Bener. Amin. Amin, amin, amin. Pokoknya kita doain baik-baik lah. Amin, amin. Kita aminin pokoknya ya. Cuman nih, waktu itu MPLI 31 ya? 31. 31. 31. Blacklist International. Kemarin blacklist juga kalah dari BTK. 32. 32. Nih, apakah kalian sudah melihat sesuatu dari blacklist? Dengan adanya pola permainan yang berbeda yang ditunjukkan oleh BTK dan mampu memecahkan kodenya juga lah. Ya, bisa dibilang kita bisa apa lah. Bisa menyesuaikan lagi lah. Kayak dia mau pick apa, kita bisa pakai apa, dan sebagainya lah. Pokoknya kita bisa lah buat matahin dia gitu-gitu. Hmm, blacklist hati-hati kalian ya. Onyx sangat optimis ini. Jadi, untuk sekarang, ini rambut biru kira-kira hoki apa gimana nih? Membawa hoki apa gimana nih, Boy? Oh, ya ntar lihat kalau juara berarti hoki lagi sih. Oke, bener. Jadi tujuan lo untuk memenangkan M3 ini, apakah memang tetap untuk melengkapi apa yang kurang dari Drian nih, satu trophy lagi? Kiboy? Yang pertama buat diri sendiri dulu kan. Diri sendiri. Siapa juga gak mau juara dunia kan. Bener, buat tim. Baru juga buat tim. Bener. Baru buat Drian juga udah mau lengkap. Udah mau lengkap. Buat semua sih, buat semuanya lah pokoknya. Buat Indonesia juga, kita Indok Pride kan. Waduh. Pengen banget lah Green Final ketemu RRQ sama Onyx lah. Oke, oke. Tapi Kiboy ini ya, dari camat di MDL, terus tiba-tiba main di MPL, terus sekarang ada di M3. Seberapa besar pressure untuk Kiboy sekarang di M3? Sebenarnya kalau mau bilang pressure sih, lebih ke, enggak sih, enggak ada pressure gitu. Kayak lepas aja mainnya, kalau main nggak ada pressure gitu, M3, dunia gini-gini kayak, enggak lepas ntar mainnya. Jadi kayak, yaudah kayak, samain aja kayak MPL, MPLA, dan sebagainya turnamennya. Tetap fokus gitu, biar bisa main tenang lah. Hmm, oke, oke. Bisa main tenang ya. Bisa main tenang. Pikirnya tenang. Pikirnya nggak kemana-mana dulu, yang penting fokus di situ aja dulu kan. Tenang, silent. Oke, kalian kan sekarang di lower bracket nih ya, pertandingannya jauh lebih banyak lagi. Lebih banyak tenaga juga mungkin yang kalian keluarkan. Cuman, brother kita, Arar Ki Hoshi ada di upper nih. Ada yang mau lu sampaikan enggak untuk Arar Ki Hoshi? Apa ya? Ya, buat RRQ, sampai ketemu di grand final lah. Amin, amin, amin. Amin, amin. Dari season 3 ya, season 3 waktu itu. Gimana? Ngobrol nggak tadi Ki Boy dengan Sasa apa gimana gitu? Kayak ada ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda juga. Tuh kan. Kayak ada. Bercanda-bercanda teman-teman. Kayak sedih juga sih, kayak sedih. Tapi kayak ya senang juga sih mulain dia. Dua-duanya lah. Iya, di satu sisi kalian senang. Tapi di satu sisi juga sebagai teman ya sedih. Tapi kan tetap profesionalitas kan. Profesionalitas. Waduh, ya wes deh kalau gitu Ki Boy. Sehat-sehat terus kalian di sana ya. Makan yang cukup gimana, Boy? Makan di sana cocok sama lidah Ki Boy dan kawan-kawan? Iya. Iya. Sebenarnya sih kalau gue cocok-cocok aja sih. Cocok-cocok aja. Cuma mungkin agak bosan. Soalnya itu terus kan. Jadi ya. Kalian diganti dari kadang-kadang lah. Ganti McD, beli McD. Aman lah. Aman lah ya. Makan juga makanan lah gampang. Yang penting memakan, yang penting menghadapi tenaga ya. Karena untuk menjadi juara itu butuh tenaga. Yowes deh kalau begitu Boy. Terima kasih ya. Sehat-sehat untuk lu semuanya. Kita pamit undur diri. Salam buat yang lain. Bye-bye Boy. Good luck. Bye. Ibu itu salah satu pro player yang mau ngobrol ya. Iya mau. Biasanya tuh satu dua kata.